Anda kembali di ragam perkara, pemirsa yang Anda saksikan saat ini adalah proses dari jenazah dari Brigadir J yang tadi sudah melaksongkan proses otopsi ulang. Kita langsung menghubungkan kami yang sudah berada di pemakaman. Sederhana Darianto di sana, silakan dengan laporan Anda. Kami laporkan saat ini jenazah sudah menuju, sudah sampai di pemakaman. Pihak kepolisian sedang melakukan penyambutan terhadap jenazah dengan prosesi militer. Bisa Anda gambarkan juga siapa yang mendampingi saat ini jenazah dan juga keluarga dari Brigadir J? Saat ini kami masih terhalang oleh garis polis lain dan tidak bisa masuk ke dalam perkarangan ambulan yang akan dikeluarkan petinya dari ambulan. Masih terhalang oleh ramainya personil untuk berjaga-jaga. Nampaknya memang masyarakat umum ini bisa mendekat ke arah makam, kemudian juga mengarah ke mobil ambulan. Seperti apa kemudian pengamanan yang dikerahkan di sana, Darianto? Untuk pengamanan terlihat saat ini, ada tim dari personil Polri dan PNJ sedang melakukan pengangkatan peti ke pemakaman. Terlihat juga itu ada adik dari Brigadir J ikut mendampingi ke pemakaman Brigadir J. Darlianto, apa proses setelah ini yang kemudiannya dilakukan baik pihak keluarga atau pihak kepolisian setelah pemakaman? Mungkin ada keterangan resmi yang akan disampaikan? Baik, dari informasi yang Anda dapatkan dari Lianto ini untuk proses pelepasan jenazah dengan kedinasan ataupun secara kepolisian begitu hingga selesai nanti akan memakan waktu proses berapa lama? Ya, untuk proses cara kemelitiran ini mungkin belum tahu pasti berapa lama estimasi yang dilakukan, namun pihak keluarga sudah banyak yang berdatangan di lokasinya. Ya, Darlianto, untuk kondisi keluarga yang tadi sempat diinformasikan masih berisak pangis, kemudian juga masih histeris, untuk saat ini seperti apa jika Anda saksikan melalui pemakaman? Untuk saat ini saya belum bisa melihat secara depan dari pihak keluarga, dikarenakan masih banyaknya ini para-para personil yang melindungi dari pihak keluarga yang mendampingi jenazah Brigadir J. Baik, Darlianto ini untuk proses pemakaman sendiri, apakah dipimpin oleh anggota kepolisian? Seperti itu proses pemakamannya atau mungkin justru dari anggota keluarga? Ya, untuk saat ini proses pemakaman langsung dibintip oleh pihak kepolisian yang disaksikan langsung oleh pihak keluarga, baik ibu, ayah, serta keluarga-keluarga yang lainnya. Baik, pemirsa yang tampak di layar kaca Anda saat ini memang baru saja jenazah dari Brigadir J ini tiba di pemakaman. Sebelumnya tadi memang sudah dilakukan iring-iringan begitu dari rumah sakit di Jambi mengarah ke pemakaman yang tadi informasinya tidak memakan waktu lama, hanya kurang lebih 15 menit saja jarak dari rumah sakit menuju ke pemakaman untuk saat ini. Banyak sekali warga seperti yang dapat Anda saksikan di layar kaca yang kemudian ini ingin menyaksikan secara dekat, dari dekat, baik tadi juga di rumah sakit tampak berkumpul warga begitu yang ingin menyaksikan secara dekat proses dari pengantaran atau penghormatan terakhir dari Brigadir Joshua Huta Barat. Pengamanan memang sudah dilakukan di mana dipastikan proses pemakaman dari Brigadir J untuk saat ini akan dilakukan secara kedinasan atau secara kepolisian begitu. Ini pun juga tadi telah melalui sejumlah diskusi ataupun juga negosiasi yang alot baik dari pihak keluarga maupun juga kuasa hukum kepada pihak kepolisian. Untuk kemudian ini meminta jenazah dari Brigadir Joshua Huta Barat ini dimakamkan secara kedinasan. Tim Digital Forensik dan Cyber Polris yang tadi mendatangi Komnas HAM untuk memberikan keterangan terkait penyelidikan kasus kematian Brigadir Joshua. Tim Digital Forensik dan Cyber Polri datang sekitar pukul 13 siang tadi. Komnas HAM akan meminta keterangan kepada kepolisian cyber dan digital forensik untuk mengungkap kasus baku tembak antara Brigadir J dan Barada E. Komnas HAM akan memeriksa dari Laboratorium Forensik dan Cyber Polri untuk mengecek rekaman CCTV maupun ponsel yang disita sebagai barang bukti kasus tewasnya Brigadir J. andai Terima kasih.